Terkait dengan isu bahwasannya yang baru-baru ini ya, yang baru heboh sekarang itu yaitu Dede. Ini saya jawab ini. Dede mengatakan bahwasannya dia itu diarahkan ataupun disetting keterangannya oleh Ibtu Rudiana. Saya ingin menjelaskan bagaimana asal-muasal adanya Dede ini kepada rekan-rekan sekalian. Kita ketahui bahwasannya pada tanggal 27 Agustus 2016 ya, apa Ibtu Rudiana ini diberitahukan oleh Bapak Sulaiman ya, bahwasannya menanyakan kepada Bapak Rudiana apakah nama anaknya ini bernama Muhammad Rizki Rudiana. Nah, itu ditanyakan langsung oleh Ibtu Sulaiman kepada Bapak Rudiana. Benar, nama anaknya bernama Muhammad Rizki Rudiana. Dia menyampaikan bahwasannya sudah ada korban, korban kecelakaan lalu lintas di rumah sakit Gunung Jati. Sehingga tolong dicek dulu apakah itu memang anak bapak atau tidak. Diceklah oleh Bapak Ibtu Rudiana ke rumah sakit Gunung Jati. Setelah dicek, benar dia melihat itu adalah anaknya. Dilihat dia dengan patah di sini, gigi juga hancur dan luka-luka di bagian kepala dan lain-lainnya. Dia merasa aneh atas meninggalnya anaknya tersebut. Tapi karena memang dibilang kecelakaan awalnya, sehingga beliau memakamkan almarhum pada tanggal 28 Agustus 2016 di TPU Jatiwangi. Setelah dimakamkan sebagai seorang polisi yang kehilangan anaknya, sebagai anggota polisi yang cinta akan keadilan, wajar dia melakukan pendalaman atas meninggalnya anaknya ini. Apakah benar lakalantas atau tidak. Pada tanggal 29 Agustus 2016, beliau datang ke Polsek Talun dan melihat kondisi keadaan sepeda motornya, kalau memang itu kecelakaan. Ternyata setelah dilihat beliau pada tanggal 29 Agustus 2016 di Polsek Talun, sepeda motor tersebut tidak rusak. Tidak rusak, sehingga semakin kuat kecurigaan dia, yang pertama anaknya sudah babak belur seperti itu meninggalnya, yang kedua sepeda motornya tidak rusak, wajar dia mencari itu. Jangankan seorang anggota polisi, kita saja masyarakat, kalau kita kehilangan anak kita ataupun saudara kita, keluarga kita, kita pasti akan mencari. Apa penyebab kematian daripada anak kita tersebut ataupun saudara kita tersebut? Itu hal yang wajar. Nah, kemudian, di tanggal 30, beliau itu merenung satu hari terkait dengan peristiwa ini. Dan di tanggal 31 Agustus 2016, beliau mencari, terkait dengan kebenaran anaknya ini meninggal karena lakalantas atau bukan. Pada pukul 14.00 WIB, beliau ke tempat lokasi kejadian, yang katanya lakalantas. Kemudian, bertemulah ia dengan Aib dan Dede. Jadi, dia menanyakan, apakah pernah melihat ada peristiwa pada tanggal 27 Agustus? lakalantas di sini. Jadi, mereka, Dede menyampaikan kepada Bapak Ibturudiana, dia melihat adanya, ya, aksi kejar-kejaran, ya, antara para terpidana ini dengan korban. Dan ada aksi lempar batu. Itu dari Aib dan Dede yang ngomong seperti itu berdua. Pertama terlebih dahulu. Nah, kemudian, dia menanyakan, apakah sepeda motornya seperti ini? Oh iya, benar. Itu sepeda motor yang dikejar tersebut dan dilempari pakai batu. Oke, Dek, kalau memang kalian melihat ini, ya, tolong nanti kasih tahu saya, apa, apabila pelakunya nanti dilihat di mana keberadaannya. Baik, Pak. Terus ditanya, ciri-cirinya seperti apa pada waktu malam kejadian? Ada tensoples di kepalanya. Memakai tensoples. Oke. Setelah itu, beliau pulang. Ya, dan di pukul 16.00 WIB, ya, beliau diberitahukan oleh saudara Aib, bahwasannya, pelakunya ini telah kumpul. Nah, kemudian, Bapak Iturwana berangkat, dan, menanyakan kepada para terpidana ini, sekitar 15 menit, ya, terkait dengan peristiwa tersebut, ada pengakuan dari Jaya dan Sudirman. Sehingga, mereka amankan untuk dibawa ke Poresta Cirebon. Dan, di Poresta Cirebon, dia menyerahkan kepada Satreskri, Poresta Cirebon. Untuk digali lebih lanjut informasi tersebut. Setelah digali oleh penyidik, ternyata benar, mereka mengakui perbuatannya, dan mereka adalah pelakunya. pelakunya. Oke, setelah itu, pada pukul 18.00 Wimnya itu, Pak Iturwana membuat laporan polisi. Setelah membuat laporan polisi, Pak Iturwana sudah menanyakan kepada Jaya dan Sudirman, terkait dengan perbuatan tersebut, dan semua para terpidanda juga sudah dimintai keterangan. Dan, perlu saya luruskan di sini, penyidik dalam kasus pembunuhan almarhum Eki dan Pina itu, bukanlah Ibtur Udiana. ini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dia yang menyidik, dia yang memeriksa, dan lain-lain. Itu adalah keterangan yang tidak benar. Bahwasannya penyidiknya itu adalah Satreskrim Poresta Cirebon. Beliau hanya kedudukannya sebagai pelapor. Dan, dalam jendatik tengang waktu tiga hari, berkas tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Barat, karena adanya kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Bukan laka lantas. Makanya dilimpahkanlah ke Polda Jawa Barat untuk dilakukan pendalaman, penyidikan lebih lanjut. Jadi, seperti itu. Nah, terkait dengan tudingan Saudara Dede, yang menyatakan bahwasannya, Ibtur Udiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini, sesuai dengan permintaan Ibtur Udiana, itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtur Udiana. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini, resmi kami somasi terbuka, Saudara Dede. Sampai jumpa di video selanjutnya.